Rekan-rekan semua, kami melakukan konfresi pers ini karena setelah mengamati perkembangan penyidikan, kalaupun nanti perkara ini dibawa ke pengadilan, di mana Peggy sebagai tersangka, maka motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar. Tidak akan terbongkar. Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, Peggy. Sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Penyidik nanti sama Jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana porbil. Dia akan mengatakan dua alat bukti cukup. Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya. Akan berakhir di situ. Sementara yang apakah benar piktir atau tidak, tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas untuk menyelidiki fakta sebenarnya dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan kekejaksaan dan persidangan. Jadi sekali lagi kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Jangan ada yang nanti yang ember lagi. Oke, kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan. Ini tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang yang fokusnya hanya PG. Karena proses penyidikan sekarang hanya tidak ada PG. Itu tidak mungkin lagi terbongkar apa kejadian tahun 2016. Kenapa BAP-nya begitu lengkap di 2016 dan sekarang tiba-tiba BAP 2016 dirontokkan di penyidikan sekarang. Jadi sekali lagi ini tidak mungkin lagi kasusnya terbongkar. Tidak mungkin lagi rasa keadilan masyarakat dipenuhi hanya dengan penyidikan terhadap PG. Ya, keputusan terhadap PG ada kemungkinan dua nanti oleh pengadilan. Ada kemungkinan pengadilan menyatakan PG tidak bersalah. Karena apa? Lima terpidana dalam BAP menyatakan PG tidak bersalah di BAP tahun 2024. Satu terpidana menyatakan PG pelaku. Lima lawan satu mana yang berlaku. Secara logika hukum, ya harusnya lima terpidana yang menyatakan PG tidak bersalah itu yang berlaku. Jadi ada kemungkinan PG itu bebas. Yang kedua, ada kemungkinan juga hakim berpendapat, yang penting dua alat bukti lain. Yaitu kesaksian dari siapa? Ada dua orang saksi. Jadi, kemungkinan PG itu ada bebas atau mungkin juga tidak bebas. Kalau itu memang hanya target utama, berarti kasus ini akan menguap. Dua DPO sudah tidak diperiksa lagi, sudah tidak ditilai-dilai lagi, dan kasusnya berakhir begitu saja. Dan akan menyimpulkan kekecewaan bagi masyarakat dan juga bagi keluarga VINA. Sehingga, sekali lagi kami tim Hotman Island One berpendapat, keadilan dan kepastian hukum tidak bisa lagi didapat walaupun PG diponis bersalah atau tidak bersalah. Satu hal yang kami sangat prihatin adalah, di dalam putusan pengadilan yang pertama yang 2017 ya, di sana diuraikan peranan dari dua DPO. Diuraikan secara jelas peranan dari dua DPO. Apakah mungkin itu ngarang? Siapa yang ngarang? Karena semua mengaku sama-sama pelaku tidak ada pengalihan tanggung jawab. Coba dulu bacakan apa isi fakta persidangan atas dua DPO. Coba. Namanya siapa? DPO Andi dan DPO Dhani. Peranannya apa dalam berkas pengadilan? DPO Andi dan DPO Dhani pada halaman 114 putusan bersama delapan orang pelaku pada hari Sabtu 27 Agustus 2016, sekitar pukul 19.30 berkumpul di warung Bunining. Langsung direpoin aja. Minum cuci. Oke. Halaman 114. Apa yang dilakukan? DPO Andi memukul melempari korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban VINA. Itu DPO Andi dan Dhani. Terus pemerkosaannya gimana? Melempari itu. Terus DPO Dhani untuk pemerkosaannya, DPO Andi mengangkat tubuh Almarhum VINA, membuka tubuh Almarhum VINA, membuka baju Almarhum VINA, DPO Dhani membuka celananya dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan korban Almarhum VINA. Sehingga dan DPO Andi mengeluarkan air sperma di paha korban Almarhum VINA, selanjutnya disetubui oleh tujuh pelaku lainnya, termasuk PGPROM. Jadi disini jelas peranan dari dua pelaku yang DPO. Dan tujuh, lapan pelaku tidak pidana lainnya tidak pernah mengatakan bahwa pelakunya orang lain, tapi kami lakukan bersama-sama. Orang biasanya mengalihkan tanggung jawab kalau dia mengatakan saya tidak melakukan, tapi orang lain. Tapi disini kan kami lakukan bersama-sama. Sehingga, dan ini putusan sudah final, sudah ingkrah. Sekarang dirubah lagi dengan penyidikan yang begitu singkat. Makanya kita mengatakan, masyarakat sudah tidak akan dapat lagi mengharapkan keadilan jangka panjang, tidak akan puas kalau hanya menunggu PG disidangkan. Yang kemungkinan dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Jadi sekali lagi, kami menghima kepada Bapak Presiden Jokowi agar membentuk tim pencari fakta dari kalangan universitas yang ahli-ahli hukum pidana untuk menyelidiki dari mulai tahun 2016 sampai sekarang. Terima kasih. Terima kasih.